Saya meyakini sekali bahwa untuk menjawab permasalahan ini dengan cara kita coba kolaborasi ranah-rantau. Tradisi merantau selalu melekat pada orang minat. Merantau atau orang rantau saat ini juga dilihat sebagai sebuah potensi besar oleh pemerintah daerah, terutama dalam menggerakkan pembangunan di daerah-daerah. Tapi bagaimana sesungguhnya potensi itu dan bagaimana menggerakkan potensi itu, kita akan membicarakannya dengan Direktur Ranah Rantau Circle Institute, yaitu Udah Ilham Sah Mirman, Direktur ya Udah? Direktur. Kan tidak Direktur Utama ya? Direktur dengan Direktur Utama itu kena hanya sebutan. Ada sebutan. Yang penting perannya itu juga. Kalau Direktur Utama ada komisarisnya. Udah, ini kita akan membicarakan soal potensi rantau ya. Kalau Ranah Minang itu memang dikenal dengan perantau-perantau yang luar biasa. Mereka dibergerak pada sektor-sektor informal, terutama berdagang dan kuliner lebih terkenal juga, kalau nggak salah. Udah sendiri melihat seberapa besar potensi itu di Sumatera Barat. Terima kasih, Ruth. Sudah dikasih kesempatan nih, kita ingin menyampaikan lah beberapa pemikiran. Dan juga kaitannya dengan apa yang bisa kita lakukan terhadap potensi yang mungkin ditanya ke seluruh orang. Mungkin sepakat Ranah Minang mengatakan pentingnya para perantau ini. Pertama kita tuh melihat dari segi kuantitas dulu lah. Dan juga mungkin siapa tuh perantau kan. Kalau soal kuantitas, memang kita sampai hari ini, saya belum pernah menemukan data yang fix. Karena kita kan di BPS kan tidak ada tuh, apa namanya, sensus yang menyatakan dari mana asal suku bangsa. Terakhir kan yang tahun 30 ya, 1930 yang ke Belanda mengadakan pemikiran sensus. Suku Minang termasuk suku yang cukup, apa namanya, dari segi kuantitas maupun dari segi persebarannya termasuk yang dominan lah gitu. Masuk lima besar waktu itu. Itu Belanda yang melakukan sesuatu. Belanda waktu itu. Karena memang cuma dia yang melakukan itu. Hari ini kita tidak tahu siapa orang Minang, di mana setiap mereka, dan berapa jumlah mereka. Cuma kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan, dan juga melakukan, apa namanya, semacam, melihatlah karakteristik mereka gitu. Kalau dari tahun 30, berarti sudah turun-temurun di daerah yang lain itu? Demikian juga. Memang demikian, kenyataannya demikian. Karena waktu itu kan, tahun 30 itu kan Belanda memang, nah mungkin itulah yang mungkin sebagai datang-datang untuk kita bersama. Harusnya kita tahulah masing-masing suku kita bagaimana. Cuma ya oke lah, itu masalah politik lah. Katanya untuk kesatuan bangsa, enggak dibahas itu. Tapi saya pikir itu penting itu untuk kita mengetahui. Karena kita bagaimana bisa mengembang potensi kalau kita jadi enggak tahu siapa kita, di mana kita, dan bagaimana kita. Balik ke perantau tadi. Pada hari ini, secara kuantitas, beberapa tokoh dari Minang sering mengklaim jumlah kita itu yutaan. Bahkan ada yang mengatakan antara jumlah warga Minang, kalau di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat, sama banyaknya. Atau lebih banyak di luar? Katanya, bisa kan nanti. Banyak yang mengancuan, mengembandingkan itu. Kita anggap ya mungkin yang sederhana, sama banyak. Berarti kan sekitar 5 juta, kalau kita mengatakan jumlah di Sumatera Barat. 10 juta, masih kalah kalau pemilihan. Nah, nanti kalau bicara pemilihan one man wakut, udah pasti itu kita kalah. Tapi jangan salah. Di balik peran mereka itu, secara kuantitas mungkin tidak seberapa hari ini ya. Tapi secara efek dan juga di mana mereka berkiprah itu sangat signifikan. Karena umumnya, orang-orang Minang ini berkiprah di sektor yang banyak berhubungan dengan dunia, dengan publik. Baik sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai ulama. Nah, itu termasuk yang favorit bagi mereka. Karena memang salah satu keunggalan orang Minang tadi itu, terbuka dan dia mampu beradaptasi. Di samping memang kepadanya berbisnis lah. Walaupun mungkin bisnis ini masih dipertanyakan juga nih. Berbisnis sama galih kok. Karena berbeda loh antara bisnis sama galih gitu. Jadi kalau sampai terap tertentu, beli barang seribu rupiah di jual 1200, itu bisa ya. Tapi kalau sudah masuk ke manajemen, sudah masuk yang sifatnya agak pengelolaan sumber daya manusia, agak kesulitan mereka gitu. Agak kesulitan ya. Jadi mungkin bukan berbeda, sedang berdagang lah itu gitu. Berdagang ya. Hari ini, kita pernah mendengar waktu itu waktu, sehingga waktu kita mau ada pilkada di DKI, kita habis cara jumlah, ada salah seorang tokoh Minang yang mengglaing hampir 2 juta warga DKI, warga Minang. Tentu agak aneh kan? Warga DKI 10 juta, masa 1 dari 5 sih? Gak mungkin rasanya kan? Tapi gak bisa dipungkiri bahwa mereka punya peran. Termasuk juga kayak di beberapa daerah rantau, yang memang mungkin bisa kita coba petakan, di daerah Jabodetabek, kemudian di Riau, Bengkulu, Jambi, termasuk di Sumatera Utara bagian Selatan, termasuk di kota-kota besar, dan juga mungkin yang di daerah luar. Hari ini luar negeri, kayak negeri sembilan, dulu itu kan sebenarnya lagi dari kita, itu rantau kita. Oh gitu. Tapi karena kepatah-kepatah negara, sehingga menjadi daerah luar. Dan itu merupakan dari tradisional kita untuk para perantau ini. Yang menarik pada hari ini, walaupun dari segi kuantitas belum terlalu signifikan, tapi para diaspora, diaspora Minang hari ini, itu sudah mulai melihat. Dan satu yang menyamakan mereka, mau itu perantau di Australia, mau di Jabodetabek, mau di Surabaya, mau di Kampar, sama mereka itu rasa kecintanya pada negeri yang sangat tinggi. Sama ya? Sama, dan itu luar biasa. Kebetulan, saya pernah lama di Bogor, di Forum Panjang, nama daerahnya itu. Forum Panjang itu daerah semacam engklap lah gitu. Jadi kalau kita identikan Jakarta dengan kemajuan, ada satu daerah, itu benar-benar terisolet sekali waktu itu. Forum Panjang namanya, itu perbatasan. Untung sekat dekat BSD, Bunga Setelah Pembangunan Remai. Dulu waktu belum ada BSD itu daerah-daerah yang engklap seperti itulah, agak terbelakang. Itu kalau baru ditahu di Jakarta membangun pasir, batu kali, dari situlah sumbernya itu. Dari situlah sumbernya yang dibawa ya. Kalau pernah dengar nama istilah jawara-jawara, nah, disitulah seratunya itu. Jadi sangat terbelakang. Kebetulan, saya disitu pernah tinggal, jadi ketua orang Minang kita disitu. Para perantau, kadang mereka kekurangan tokoh istilahnya, kita dipercaya sebagai ketuanya. Sekalipun demikian, di daerah seperti itu, ya mungkin dari Jakarta gak sampai dua jam perjalanan. Perjalanan, ya. Tapi sangat terbelakang, ah orang Minang sangat dominan di situ. Minang sangat dominan di situ. Perdagangan, termasuk perpolitikan tingkat lokalnya. Itu kan kalau di daerah itu, pemilihan kepala daerah namanya. Itu gak kalah dengan pemilihan bupati kita itu baru di. Luar biasa itu. Seru juga ya? Seru sekali itu. Dan di situ udah bermain segala politik, intrik, dan kekerasan segala. Orang Minang bisa bermain di situ. Di situ sampai sektor ke demikian. Belum bicara mengenai bisnisnya, mungkin sekarang kecil ya. Untuk diketahui, sebagian teman-teman kita ini tuh, kalau kita bicara mengenai perjalanan mereka, itu sebagian orang-orang tersingkir lah istilahnya. Awalnya mereka banyak bergiat di Tanabang, sebagai daerah pusat bisnis. Cuma karena kita tahulah bagaimana perubatan bisnis kan. Akhirnya mereka tersingkir, ke arah ke bayaran lama, ke arah, makin menepilah itu. Setelah itu terus karena Bintaro, ke Serpong, baru terakhir. Setelah dia kalah-kalah ke Parung Panjang. Artinya kalau kita bikin saringan, itu ada saringan tiga kalahnya gitu loh. Kalah tiga saja masih bisa dia mendominasi di daerah orang. Sudah ring berapa itu ya? Itulah kira-kira potensi para perantau kita. Dari segi jumlah mungkin hari ini masih perlu kita elaborasi lagi. Dari segi persebarannya merata di berbagai daerah, dari segi keberadaan mereka sangat signifikan. Nah, memang ada satu kelemahan mereka itu. Kalau kita sering dengar itu, mereka bisa sama-sama bekerja. Tapi kalau sudah bekerja sama agak sulit. Itu ya, agak sulit. Agak sulit. Jadi kalau dia sebagai ketua, atau sebagai pemimpin, atau sebagai bos, anak buahnya kayak misalnya itu pas saya di Parung Panjang itu, itu orang-orang Sunda, orang-orang Banten itu, anak buah mereka itu preman-preman itu. Bertatu, bisa diatur. Tapi kalau sudah berbicara kayak yang lebih strategis, berbagai-bagai bagaimana berkolaborasi, agak sulit. Mungkin latar-latar pendidikan juga mungkin. Latar belakang pendidikan bisa jadi. Tapi saya mungkin perlu mengkaji kultur mungkin. Oh, kulturnya. Karena bicara pendidikan kan kita tahulah, secara formal pendidikan orang Minang ini, termasuk di Ranta itu, relatif tidak kalah lah. Kebetulan saya mengalami pribadi lagi nih, SD saya di Bekasi. Bekasi itu lagunya One Falls, itu di ujung asfal penuh gede itu ada tuh, tempat dulu orang sapi, ngangon namanya itu. Masih tekan-tekan. Saya SD di situ. Nah, itu dari SD itu yang bertahui itu. Sebagian besar teman-teman saya itu jadi tukang ojek, jadi preman, jadi jualan di pasar. Itu dari sekelas itu, tokoh-tokohnya dari Minang, pendidikannya. Begitu juga pendidikan saya SMA di Jakarta juga, jadi selalu kita bersaing dengan orang Batak. Jadi kalau bicara pendidikan, rasanya nggak terlalu kalah juga pendidikan orang Minang secara umum. Tapi memang kultur mungkin. Tapi mungkin perlu juga dipilih lagi nih, Pak Rudy, yaitu bagaimana orang Minang yang di Sumatera-Torat, yang diranah, dan orang Minang dirantau. Berbeda itu? Saya melihat dari segi sikap, dan juga cara mereka melihat dunia, adalah perbedaan yang sangat kontras, kalau menurut saya. Karena biar bagaimanapun, kita kan tahu kan, serasa itu tujuan merantau, itu kan untuk membutuhkan kakrawala, berinteraksi dengan banyak orang, dan mereka, orang-orang ini kan sudah melihat itu. Dan yang utama ekonomi, memperbaiki ekonomi. Memperbaiki ekonomi, tapi hari ini memperbaiki ekonomi, mungkin belum jadi itu, Pak. Katanya mungkin ya, karena sangat, memang kita perlu juga sih, mengkaji juga nih, maksudnya perantau itu yang mana sekarang nih. Karena dengan gampangnya akses, dengan bolak-bolik orang-orang ini, yang mana perantau, yang mana orang-orang ini. Berarti agak sulit juga, mengidentifikasi para perantau sekarang. Kira-kira demikian. Karena dua jam udah nyampe. Dua jam udah nyampe di Singapur. Ke Malaysia. Tapi paling tidak, kita bisa melihat, bahwa dari segi, di mana mereka berdomisili, beraktivitas, mungkin itu, bahwa pemilahan paling sederhana mungkin. Karena mereka memang, banyak beraktivitas di daerah, luar Sumatera Barat, kita anggap sebagai perantau lah gitu, supaya menyederhanakan masalah. Dan mereka inilah yang hari ini, potensial sekali, untuk coba digalang. kita tahu kan, pemerintah daerah punya, kemarin ini, punya Biro, kerjasama rantau kan, tapi kan dilikuidasi oleh kementerian dalam negeri ini. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Padahal itu kan sangat strategis. Karena memang, akhir-akhir ini, mungkin karena memang, yang laluinitas finansial tidak bisa terpantau secara jernih, sulit memantau, berapa sih kontribusi, misalkan dengan ekonomi para perantau itu. Dulu saya ingat, jaman-jaman saya kecil, kita kecil dulu kan, WSL kepada para perantau, itu kan jadi, jadi itu tuh, jadi parameter tuh. Itu bisa dihitung lah. Bisa ketahuan tuh, jadi beberapa kantor pos, daerah-daerah, yang memang banyak perantauan, ketahuan tuh, berapa kenaikannya, sehingga jadi berita itu. Kenaikannya raya. Hari ini kita tidak bisa melihat seperti itu. Tapi kalau kita boleh, mencermati, struktur ekonomi Sumatera Barat, misalkan hari ini kan, kita kan tahu kan, sumber daya alam kita terbatas. Bagaimana terakhir batu bara, sudah tidak ada sama sekali. Kita coba jadiin daerah industri, dengan badan industrial park, misalkan ternyata, enggak juga terlalu similikan, tinggal semen padang, dengan segala, keterbatasan. Keterbatasan. Itu kira salah satunya. Atau, keterbatasan ini keluar aja, ke dalam sesungguhnya cukup. Atau itu cukup dari mana ya, karena kan beda-beda standar. Tapi Rudi, termasuk salah seorang yang mengatakan, bahwasannya, SDA Sumatera Barat itu tidak, tidak, sedikit, tapi sangat banyak. SDA. Iya, sumber daya alam itu. Itu dapat diukur dari, berapa jumlah pekerbunan yang dari Sumatera Barat, berapa PLTA yang dari Sumatera Barat, berapa tambang-tambang yang dari Sumatera Barat, itu bisa diukur. Cuma kok digelorakan bahwasannya, sumber daya alam itu, selalu kurang. Tapi itu perspektif lain. Kembalilah kita ke padaran. Tidak tahu tadi dalam pelan. Gampang ukurnya itu. Gampang sekali itu, karena itu kan sangat eksak. Nanti mungkin sekali waktu kita akan bahas mengenai itu. Tapi tetap saya punya pandangan. Tadi katakan perspektif kan beda-beda-beda ya. Standar secara umum lah. Yang sederhana itu kan kita bandingkan dengan tekan tangga, misalkan Riau, misalkan, apa yang dibandingkan dengan dirian, Kampua atau dengan misalkan Kalimantan Timur. Tapi bahwa kita punya lahan, kita punya kebun, kita punya tanah, betul. Kita punya luas 57 ribu, betul. Tapi kan jangan salah kan, 63 persennya kan nggak bisa dibangun. Itu kira-kira kan. Jadi itu saja sudah kalah kita itu. Karena terlalu banyak pegunungan ya. Itu kira-kira. Memang nanti kita perlu mencermatiskan kembali. Yang jadi masalah kan bagaimana dengan keterbatasan darah itu, bisa kita cari pengembangan sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Misalkan kemarin dicoba dihempus-hempuskan daerah industri, misalkan kawasan industri, ternyata kan nggak jalan. Hari ini kita melihat bahwa semua sumber daya itu, pada akhirnya perlu struktur permodalan, perlu dukungan akses pasar, perlu juga inovasi teknologinya. Hari ini saya melihat, itu yang masih perlu kita coba kembangkan di semantara barang. Itu harus dikembangkan. Dan saya meyakinkan sekali, bahwa untuk menjawab permasalahan ini, dengan cara kita coba kolaborasi ranah-rantau. Karena kita tahu, bagaimana para perantau kita ini punya peran strategis, mungkin dari segi jumlah nggak seberapa ya. Tapi saya bisa meyakinkan Pak Rudi, bahwa mereka itu ada banyak, dan gampang sekali untuk dicukil. Dicukil ya. Untuk rasa keminangannya, untuk berkontribusi ke kampung. Tapi bagaimana caranya, dan itu kan sangat sulit, apalagi karakter yang udah sebut tadi kan. Teras tadi sangat sulit juga untuk dibangun gitu kan. Saat ini ya. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak. Oke, Kerabat Menolos TV, kita jeda sejenak.